Halo teman-teman, berikut adalah video prosedur PTM, biar kalian pada nggak bingung nih. Let's go! First things first, 1 atau 2 hari sebelum kalian masuk ke kamus unika, kalian bisa akses dulu masuk.unika.ac.id dan melakukan izin masuk terlebih dahulu. Untuk keperluan ini, kalian bisa mengisi kuliah, dan kalian juga bisa mengisi tanggal kalian akan masuk PTM nanti, dan juga ada pilihan untuk memilih mata kuliah yang akan kalian ambil waktu kalian tetap bukan nanti. Seperti contohnya, ini kita mengambil manajemen strategik, dan akan ditunjukkan kuota dan juga jumlah mahasiswa yang mengambil di hari itu. Untuk keperluan masuk, kalian bisa menulis aja perkuliahan luring. Oke teman-teman, kalau kalian sudah menulis perkuliahan luring, kalian bisa aja pencet finish, tapi belum selesai semua ya teman-teman, karena kalian masih harus mengisi health report. Nah, untuk health report ini, kalian harus isi dengan jujur ya, seperti kayak apakah kalian sedang demam, ataukah kalian sedang batu pilek, atau nyari tenggoroan. Nah, untuk hal seperti ini, diharapkan kesujurannya ya teman-teman, agar kita semua yang akan PTM terhindar dari segala macam penyakit. Setelah selesai, kalian bisa pencet finish, dan kalian bisa masuk ke unika. Jangan lupa juga untuk mengupload surat vaksin, dan juga surat pernyataan persetujuan dari orang tua ya teman-teman. See you! Nah, di sebelah kanan dan kiri ini ada parkiran mobil teman-teman. Buat kalian yang buat mobil, bisa parkir sesuai tempat ya. Dan untuk yang motor dimana sih? Nah, untuk yang motor ada di sini teman-teman. Jangan lupa untuk parkir yang rapi, dan juga jangan lupa untuk cabut kunci, dan say hi ke teman, halo! Nah, karena kalian sudah di lingkungan unika, bisa melakukan mask ngawi ya. Jangan lupa untuk mas ngawi, maskeran, ngadoh, jaga jarak, dan juga wijik. Wijik itu cuci tangan. Dan cuci tangan itu kan penting ya. Jadi, kalian bisa lakukan wijik di sini. Nah, ini adalah alat untuk kalian cuci tangan. Jangan lupa untuk cuci tangan yang bersih ya teman-teman. Minimal 20 detik, dan pakai sabun, supaya kuman-kumannya mati semua. Eh, itu ada yang ngeliatin cuci tangan? Siapa itu? Baju kuning. Nah, kalau kalian tanya-tanya, itu adalah Satgas PTM, program studi manajemen yang bertugas untuk mengawasi PTM di Unika, supaya sesuai dengan progres. Terima kasih, kakak Satgas. Nah, buat kalian para mahasiswa manajemen, jalur masuknya gampang banget nih, lewat pintu utama Jusinus, yaitu tangga besar yang tadi kalian lewati sebelum parkir, dan bisa naik sesuai stiker ya. Naik tangga kiri dan turun tangga kanan. Next, langsung scan barcode aja di masuk.unika.ac.id untuk check-in masuk ke Unika. Kemudian, tunjukkan bukti check-in kalian pada Satgas yang berjaga di depan, dan jangan lupa juga untuk melakukan check suhu. Kalian akan mendapatkan izin masuk jika suhu tubuh kalian di bawah 37,5. Tapi, jika suhu kalian di atas 37,5, maka kalian tidak diperbolehkan masuk, dan kalian harus meraporkan diri ke klinik Ibu Teresa. Yeay! Kalian setiap berhasil masuk ke dalam Gedung Jusinus. Welcome dan selamat menuntut ilmu! Oh iya, oh iya, sebenarnya ini aku mau ngasih tau sesuatu nih, tentang kodera Asia di dalam kelas. Kayak contoh kalian kelas 531 ya, berarti kelasnya itu ada di lantai 3, dan kelas pertama di lantai 3. Jadi buat kalian yang masih baru masuk di Unika, dan ini kelas berapa ya? Kelasku, kalian lihat aja angka tengahnya. Itu adalah lantai kelas kalian untuk menuntut ilmu. Oke? Oke, sip? Sip! Nah, begitu sampai di kelas, jangan lupa menyapa dosennya. Selamat pagi, Pak! Selamat pagi, Bu! Dan bisa langsung duduk di kursi yang disediakan. Itu tetap mas ngawi ya, teman-teman. Jaga prokes selalu. Nah, setelah selesai kelas, kalian bisa berdiri meninggalkan kelas. Jangan lupa bilang terima kasih kepada Bapak dosen, Ibu dosen, dan jangan berkelumun ya, waktu meninggalkan kelas, tetap mas ngawi. Nah, setelah kalian turun dari kampus nih, sebelum keluar, kalian bisa check out dulu di masuk.unika.ac.it tadi, dan check out menunjukkan hasil check out-nya kepada Satgas yang berjaga. Nah, ini kan ditunjukin nih. Oke, sip! Nah, ini ditunjukin lagi nih abis ini. Oke, sip! Nah, kalian bisa meninggalkan kampus Unika. Nah, sekarang tata cara PTM untuk mahasiswa akuntansi dan perpajakan. Di belakang kita, kalian bisa lihat juga ada tempat parkir untuk mobil. Nah, tempat masuk akuntansi pajak beda guys. Di depan ATM ya. Mas ngawi, mas keran, ngadoh, wijik. Nah, nih, tempat wijik untuk akuntansi dan perpajakan. Di sini. Pasti untuk cuci tangan yang bersih ya. Next, scan barcode untuk masuk Unika. Nah, yang pakai baju merah ini, Satgas akuntansi dan perpajakan. Jangan lupa untuk tunjukkan bukti scan ke Satgas. Next, cek suhu dan pakai hand sanitizer ya. Suhu yang diperbolehkan masuk yaitu di bawah 37,5 derajat. Sudah semua di atas selesai, kalian bisa naik tangga sesuai stiker dan bisa memasuki kelas. Nah, untuk kelasnya kalian bisa inget-inget nih, angka yang di tengah itu letak lantai kelas kalian. Jangan lupa untuk menyiapai dosennya dulu ya. Nah, ini nih penampakan dari PTM kita besok. Tetap jaga prokes ya. Nah, setelah kelas selesai, kalian bisa langsung keluar dari kelas ya. Dan di sini kalian akan melihat Satgas bekerja keras untuk screening kelas. Apakah sudah kosong? Dan kalau kosong, akan segera di disinfektan. Jadi, aman. Setelah itu, kalian turun dari tangga. Dan, kalau mau keluar, jangan lupa untuk check out juga di masuk.unika.ac.id Nah, selain itu, kalian juga harus mengisi questionary guys. Seperti, apakah kalian membuka masker selama kuliah? Atau, apakah kalian rutin menggunakan hand sanitizer? Dan pastikan untuk menjawab questionnaire sejujur-jujurnya. Nah, kemudian setelah check out, kalian bisa keluar dari kampus. Dan jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Pastikan untuk jaga prokes sampai akhir perkulian ya guys. Nah, berikut adalah Satgas dari pihak dosen dengan seragam biru donger. Sebelah kanan Pukartin dan Pusandi di sebelah kiri. Nah, kita akan menunjukkan nih bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih telah menonton! Nah, perlu dengat juga nih guys, kalau Satgas PTM juga memiliki wawenang untuk membubarkan kerumunan. Jadi, pastikan jangan berkerumun ya saat PTM besok. Kami Satgas PTM siap untuk bertugas. See you di Justinus! Dan jangan lupa untuk memperlakukan Mas Ngawi. Mas Kerat. Ngadoh. Wiki. See you di Justinus! Andang teman 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 metan teman 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 tem